hai 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 hey yo what's up everybody welcome back to my channel and ketemu lagi dengan saya disini orang yang biasa-biasa aja Nah sekarang itu saya lagi jalan-jalan naik mobil yang namanya naik mobil itu pastinya butuh isi bensin Iya dong Nah jadi disini itu di Jepang ya karena posisi saya di Jepang saya mau kasih tahu pola cara isi bensin di Jepang itu jadi isi bensin itu disini itu ada tiga cara pertama self kedua semiself yang ketiga enggak self artinya kita diisiin gitu seperti apa ya kira-kira ya pasti penasaran ya dong yuk kita lihat and nah selamat menikmati nah oke ya kita mulai isi bensin dari yang self-service yang mana self-service itu kita isi sendiri gitu namanya juga udah self-service oke ini kita udah masuk untuk bensinnya nah jadi yang self-service itu disitu mereka sediain kain ngelap buat kita ngelap-ngelap kaca udah itu mereka ngisi ini eh nyediain angin juga buat kita ngisi angin gitu udah ini saya udah masuk saya keluar oke jadi ini layarnya seperti ini kira-kira nih nah jadi saya mau isi yang case aja langsung oke untuk memulainya disini kelihatan ya please touch here oke disini juga ada bahasa inggrisnya saya pilih confirm saya langsung pilih cash ini saya isi ini saya isi seribu nih ini duitnya seribu oke masukin duitnya disini oke saya tekan confirm oke ambil yang kuning karena yang hijau diesel yang ini peta maks ini bensin biasa gitu oke bisa disini oke ya tuh nah ke udah jadi saya isi seribu terus saya bilang tadi kan disini disediain kain lap itu ada kain lapnya untuk ngelap kaca-kaca ngelap bagian dalam dan disini juga ini disediain angin buat kita isi angin gitu ya oke kita lanjut lagi ya ke isi bensin yang semi self-service gitu ya Ayo kita lanjut nah sekarang tujuan saya mau isi bensin yang di pembensin itu jadi pembensin ini itu kalau saya kata mah semi self-service yang mana kita duduk aja duduk manis tinggal bilang berapa harga yang mau kita inginkan kita mau diisi berapa terus kaca kita nggak dilapin gitu emang sih nanti kita mungkin dikasih kain lap buat ngelap-ngelap mana buat kaca atau dashboard atau apa gitu udah nih sudah masuk untuk konventionnya nah jadi tadi saya bilang isi Hayoku kalau bahasa kita total max mungkin ya jadi jadi saya bilang isi cuma 1000 aja gitu nah dalam tahap pengisian ini mungkin nanti tapi biasanya sih ya itu dikasih kain lap kita buat ngelap kaca ataupun kita mau keluar ambil sendiri kain lapnya ngelap kaca terus buat kita ngelap-ngelap bagian dalam ini dashboard kayak atau apa gitu ini kebetulan mereka nggak kasih kain lap nih Atau mungkin untuk mencegah virus corona ini kali ya bisa jadi oke nah jadi ini saya ngeluarin duit 1000 nih kebalik ya 1000 ya oke Hai Hai udah muatnya masak nah itu dia tadi jadi kita tinggal duduk duduk nganis tinggal diisiin dan kaca kita nggak dilapin gitu itu yang semi self-service oke sekarang kita lanjut ke yang apa ya yang full service dah gitu jadi kita tinggal duduk nganis nantinya kita tinggal bilang berapa harga yang mau kita mau terus nanti kaca kita semua dilapin gitu ya udah kita lanjut ya hai 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 selamat menikmati nah sekarang saya mau isi bensin yang nggak seles tapi yang diisiin gitu jadi di sini saya mau jelasin kalau yang di sini itu kita cukup bilang berapa yang kita inginkan kita tinggal duduk manis aja ya duduk yang santai terus kita bilang berapa yang mau diisiin terus nanti mereka diisiin dan satu lagi kelebihannya ini itu kacanya dilapin ntar gitu kacanya itu kaca bagian luar ya mau depan kanan kiri itu dilapin ya udah kita ini udah masuk ya oke ini saya tinggal bilang aja nih oke Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.